Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update hasil pertandingan badminton perorangan Asia Junior Championships 2023, di hari yang ke-1. Berikut hasil pertandingan babak 64 besar, badminton perorangan Asia Junior Championships 2023. Sebelum dilanjut, sobat sport bisa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan selalu tanda notifikasinya. Terima kasih. Berikut hasil babak 64 besar, hari ke-1, badminton perorangan Asia Junior Championships 2023, Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. Di sektor Tunggal Putra, Sidane Cahyo Nubroho dari Indonesia, menang 2 gym langsung, 21-15 dan 21-12, atas sifat ulah dari Bangladesh. Skor 2-0, Sidane Cahyo Nubroho dari Indonesia, melaju ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Tunggal Putri Indonesia, Chiara Marfela Handoyo, menang 2 gym langsung, 21-15 dan 21-16, atas Maisa Omerhan dari Uni Emirat Arab. Skor 2-0, Chiara Marfela Handoyo dari Indonesia, melaju ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Di sektor ganda campuran, Jonathan Farel Gossel dan Priscila Venus El Sadai dari Indonesia, menang 2 gym langsung, 21-10 dan 21-13, atas ganda campuran Singapura, Safin Nur dan Yiting El Salai. Skor 2-0, Jonathan Farel Gossel dan Priscila Venus El Sadai dari Indonesia, melaju ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Tunggal Putri Indonesia, Diatri Wulandari, kalah 2 gym langsung, 20-22 dan 9-21, oleh Tunggal Putri China Taipei, Peng Yuwei. Skor 0-2, Peng Yuwei dari China Taipei, melangkah ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Jaden Abdullah Usman Putra Ayus dari Indonesia, menang 2 gym langsung, 21-14 dan 21-18, atas Chung Ching Cirrus dari Hongkong. Skor 2-0, Jaden Abdullah Usman Putra Ayus dari Indonesia, melaju ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Ganda Putri Indonesia, Meisa Rizka Fitriya dan Maulida Aprilia Putri, kalah 2 gym langsung, 13-21 dan 21-23, oleh pasangan Korea, Chon Hie In dan Kim Tae Yeon. Skor 0-2, Chon Hie In dan Kim Tae Yeon dari Korea, melangkah ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Talitha Ramadhani Wiryawan dari Indonesia, menang 2 gym langsung, 21-9 dan 21-9, atas Pravina Wijesundara dari Sri Lanka. Skor 2-0, Talitha Ramadhani Wiryawan dari Indonesia, melaju ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Muhammad Zaki Ubaidila dari Indonesia, tersingkir, usai kalah 2 gym langsung, 7-21 dan 19-21, oleh Muhammad Faik dari Malaysia. Skor 0-2, Muhammad Faik dari Malaysia, melangkah ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Mutiara Ayu Puspita Sari dari Indonesia, menang 2 gym langsung, 21-18 dan 21-18, atas Nina Matsuta dari Jepang. Skor 2-0, Mutiara Ayu Puspita Sari dari Indonesia, melaju ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Awifarhan dari Indonesia, menang 2 gym langsung, 21-9 dan 23-21, atas Remis Ng dari Singapura. Skor 2-0, Awifarhan dari Indonesia, melaju ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Skor 1-2, Muhammad Reza Al-Fajri dari Indonesia, kalah Raber Gim, 14-21, 21-18 dan 19-21, oleh Ayu Seti dari India. Skor 1-2, Ayu Seti dari India, melangkah ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Ganda Putri Indonesia, Ariella Nakiyah dan Rahel Agnesia Saptini, menang 2 gym langsung, 21-12 dan 21-7, atas Ta'abi Ahan dan Maisa Omer Han. Skor 2-0, Ariella Nakiyah dan Rahel Agnesia Saptini, melaju ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Pasangan Felisa Kristina dan Bernandine Anindia dari Indonesia, menang 2 gym langsung, 21-10 dan 21-16, atas pasangan Malaysia, Chan Wensei dan Fane Gobi. Skor 2-0, Felisa Kristina dan Bernandine Anindia dari Indonesia, melaju ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Bodhi Ratana Teja Gotama dari Indonesia, menang 2 gym langsung, 21-14 dan 21-7, atas Tunggal Putra Hongkong, Deng Cifai. Skor 2-0, Bodhi Ratana Teja Gotama dari Indonesia, melaju ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Ganda Campuran Indonesia, Muhammad Ferrari dan Fauzia Ainun Mardiah, menang 2 gym langsung, 21-15 dan 21-11, atas pasangan Sri Lanka, Ahsin Saherat dan Ranit Maliyaneh. Skor 2-0, Muhammad Ferrari dan Fauzia Ainun Mardiah dari Indonesia, melaju ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Pradisca Bagas Sujiwo dari Indonesia, menang 2 gym langsung, 21-14 dan 21-7, atas Yanji Rehli dari Malaysia. Skor 2-0, Pradisca Bagas Sujiwo dari Indonesia, melaju ke babak 32 besar, BNI Perorangan AJC 2023. Demikian update, mengenai hasil pertandingan babak 64 besar, hari ke-1, Badminton Perorangan Asia Junior Championships 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.